Buat siapa? Buat Mami? Buat tinggal aku? Membawa sinatmu Jadi bintang Bintang simpumu Sebenarnya lagu yang memberi inspirasi sebenarnya Inspirasi, motivasi mereka yang merasa dunianya itu gelap Merasa dunianya itu merasa merasa ronda, merasa kurang Nah lagu ini memotivasi bahwa sebenarnya mereka itu tidak sendirian Mereka itu tidak sendirian, makanya selama bintang itu kan sesuatu yang duduk sinar Jadi saya mencoba untuk mematai kata-kata bintang di hatimu itu Jadi bintang itu adalah cahaya, cahaya di dalam kegelapan Terutama juga mengambil, saya baru sekali ini dengar lagunya Dan kemudian dibawakan oleh seorang yang menurut saya luar biasa sekali Salur sekali ada lagu ini dan ini saya kira juga mewakili jutaan anak-anak yang lain Yang mungkin kadang-kadang terdiskriminasi, terpinggirkan Karena seolah-olah yang hebat itu hanya yang minter matematika, fisika, biologi dan sebagainya Jadi kemampuan-kemampuan lain ini kan ibaratnya Kalau dianggap anak semua bintang atau semua anak bunga Bunga di Taman Sari Keluarga, Taman Sari Indonesia Kalau dibilang ada Mawan, ada Melati, ada Amrek, ada Kenanga, ada Bunga Kurbang Sepatu Kalau ditanya mana yang paling indah kan lagunya Mawan Melati, semuanya indah Iya bener Jadi semua anak itu cemerlang Nah ini juga semacam koreksi mungkin atau kritik terhadap sistem pendidikan di tanah air juga ya Ini kan ada dua revisi atau memperbaru RUU Undang-undang sistem pendidikan nasional Supaya jangan sampai meminggirkan anak yang dalam bidang akademik seolah-olah kurang Karena isi pendidikan ini kan bukan hanya intek kan Intek yang nomor tiga Nomor satu justru etika Bagaimana sopan satunya Kedua adalah estetika Nah estetika ini keindahan Keindahan itu adalah karya-karyanya Suaranya, gayanya, dan sebagainya Jadi anak-anak yang senang pada art, seni itu juga harus apresiasi Ketiga dan intek, keempat adalah nasionalisme Yang bangga sebagai anak Indonesia Kelima adalah kesehatan dan olahraga Jadi yang pintar olahraga itu harus diapresiasi Nah ini saya kira lagu ini mewakili semua Mengingatkan bahwa Kalau bunga, ibarat bunga ini Akan markah dengan segala keelokannya Kalau ditanam di tanah yang subur Nah tanah yang subur Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan Indonesia Yang penuh kekuatan CINTA Iya Jadi lingkungan tuh mau menaruhi banget ya Ini tuh aku modeling dan dance juga Dress Kayak fashion show, photoshoot juga Fashion show, photoshoot juga Kayaknya prestasinya juga banyak banget nih Bintang Ini lagi Bintang lagi Bintang Sampai kalau aku tidak datang Kakak Bintang jangan kesini Ya nanti aku gak kebagian Piala Karena dia suka di Bintang sama temen-temen Yang bercata dan gini juga Jadi Kakak Bintang jangan diperlomba lagi nih Aku akan membeli Piala Akhirnya kita cari Lomba Nasional Ya aku kan ke Jakarta dari Lomba Nasional Cari apa tuh cari lawan baru gitu Ternyata Jual-jualnya banyak juga meraih medali Di juara-juara utama di Lomba Nasional gitu Luar biasa Terutama dong Bintang Modeling, acting, nyanyi Itu sejak usia berapa? Dari usia 11 tahun ya waktu itu Saya karena dia les ballet Waktu itu saya mencoba mencari Anak ini sebenarnya bahasnya apa gitu Karena saya di dunia akademis Sejaya kan memang tidak selalu bagus Tapi saya percaya gitu Tuhan itu memiliki kelas Setiap anak tuh pasti punya bakatnya Pasti punya kelebihannya Setiap anak yang saya tuh harus gali Saya harus temukan Jadi saya les apa aja Piano udah Tak pernah cocok gitu kan Terus akhirnya Ballet juga Gak bisa gitu kan Nah setiap ulang les ballet Itu ada kelas modeling Terus dia suka Liat-liat-liat kok kayaknya Liat-liat punya Apa Interest gitu Di modeling Akhirnya coba-coba Pertama modeling itu Pas Lomba Dia nangis tengah-tengah sampai digendong Ayahnya Takut setengah mati Nangisnya gitu Udah serem-serem gitu Nangisnya gitu kan Kayak kasihan banget Sampai digendong Akhirnya beberapa hal seperti itu Terus tapi saya Karena dia Ada tertarikan di dinamodali Yang saya beranikan Walaupun sebenarnya waktu itu Bintang masih Punya masalah dengan spacing Ya karena dia kan Distreksia Jadi dia tuh gak bisa Bedakan kiri kanan Dan sulit membedakan Mana sih center Jadi setiap lomba Saya harus ingkati Bintang-bintang Yang center itu Yang ada drama Bintang yang center itu Yang ada up besar Dia masih ada nasar Karena anak-anak Distreksia itu Kadang-kadang dia Selain punya masalah Kesulitan baca Tulis hitung Dia juga Ada anak-anak yang Kesulitan untuk Melihat space ya Sebenarnya jarak gitu ya Jadi Dia tuh kadang Nabrak-nabrak Kalau jalan gitu loh Terutama waktu itu Bintang waktu meluang Modeling itu Masih belum Terlatih otaknya Jadi dia tuh gak bisa Lebih center Sehingga dia Siap lagi pos itu Pasti di pinggir sini Bintang itu Senter itu Saya patik terus Kita ada jantungan Setiap lomba gitu Terus setelah satu tahun Karena guru modelingnya Dia sabar banget Gak tahu gimana caranya Dalam setahun tuh Bintang udah gak Nabrak-nabrak lagi Jalanannya udah bagus Dia udah mulai tahu center Walaupun gak tengah-tengah Masih minggir dikit Nah tahun kedua Dia baru mulai lewati center Oh ini loh namanya center Begitu loh Itu lumayan sisa Untuk dia Itu kan hal biasa Untuk kita ya Bahkan kiri kanan Sematonya masih terbalik Enak-enak aja tuh Kiri kanan terbalik Gitu loh Jadi ya Tapi ya Puji Tuhan Bintang Karena anaknya semangat Dia dalam 4 tahun Modelingnya Yang tadinya Nangis-nangis di panggung Sampai digenteng Ayahnya pulang Sampai keunteraan Sekarang Waktu satu tahun tahun ini Mak Ayo Ayo Aku mau lompak Disa sehat Dima kasih Oh Dalam ajang Miskin Internasional Sebagian Miskin Indonesia Miskin Indonesia Miskin Indonesia Melucapin Doloda Silahkan Kak Bino ya Oh oke Ini Kak Bino ya Sebagian Indonesia Yang menanggung Miskin International Indonesia Gimana nih? Sebelumnya saya mau bilang Konfirmation ya Buat Bintang Buat situ untuk barunya Pantinya terumah Saya juga agak kaget Pas Lady bilang Kak, nanti dapetnya ke Preskon Bintang gitu Terus pesawat kanya Untuk Preskon apa ternyata Wah ini bener-bener kayak yang Dari kemarin memang gejak apa Di suara-suara latihan Untuk keberangkatan ke internasionalnya Dia itu masih Latihan Vokal Dan aku gak tau bahwa Ternyata ada surprise dari Dari keluarga dan dari Bintang sendiri Bahwa dia Mengeluarkan single Ya pokoknya Gratulasi banget buat Bintang Dan Aku juga merasa bangga ya Mempunyai Queen Queen remaja Tetapi Full dengan Apa namanya Talenta gitu Acting juga kita main film Sekarang Lagu Terus abis ini mau apa lagi Bintang Abis ini mau apa lagi Bintang Siap-siap Apa lagi Surprise Film sendiri Film sendiri Halo namanya Lenny Hartono Biasanya dipanggil mama Bintang Terima kasih untuk semuanya sudah diberikan Jadi kalau tips saya untuk menangani anak-anak spesial seperti Bintang ini adalah Suat saya jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerang Karena aku masih capek banget Ya baik fisik maupun mental ya saya mengurusin anak seperti ini Saya akan mengalahkan Apalagi pada saat yang masih mengalami masa-masa traumatis dengan banyak hal yang dialami waktu sepunya Jadi buat saya ibu yang penting adalah sabar Mencoba mengerti anak ini dan selalu menggali potensi yang ada di anak tersebut Jadi walaupun bagaimanapun kondisi cianak tetap percaya bahwa Tuhan selalu menitipkan kelebihan pada setiap anak gitu Jadi jangan disembunyikan kekurangannya itu Tapi marilah kita Saling menguatkan gitu ya Untuk orang-orang yang punya anak yang spesial seperti ini Saling menguatkan, saling menginspirasi Dan selalu Apa ya Kesemangan untuk mencari kelebihannya gitu loh Jadi kita jangan Jangan sembunyikan kekurangannya juga Karena orang harus tahu bahwa ini adalah kekurangan anak saya Tapi dari situ dia punya kelebihan Dan buat saya itu adalah satu kembangan sendiri Dimana ketika anak itu bisa melawan dirinya sendiri Jadi melawan rasa takutnya, melawan rasa mindernya Itu menjadi seseorang Itu adalah suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tua Itu menurut saya Dan bagi yang berkurangan se-ekonomi Karena itu juga menjadi pengolah menurut saya sendiri Bagi saya itu tidak akan menjadi halangan yang terlalu besar Selama kalian mau berusaha terus Mencoba belajar apapun itu Dengan segala hal yang kita bisa kerjakan Dari kita sehari-hari Yang penting pasti jangan menyerah Walaupun keadaan ekonomi kita sulit Yang penting kita mau bekerja Mau belajar Itu saya percaya berkat itu menemani Karena saya mengalami sendiri gitu ya Waktu itu usia 15 tahun saya bekerja Mungkin saya juga tidak akan bermimpi Saya punya hari ini Dengan segala usaha Apa yang saya kerjakan sekarang Dengan bisnis yang saya miliki Yang saya benar-benar Awalnya dari nol gitu ya Gak ada orang yang Ajarin saya juga gitu Yang menjadi pengalaman Bahagiannya adalah pengalaman saya sendiri Bagaimana saya bekerja dari usia 15 tahun Apa pendidikan apapun Yang akhirnya saya pindah-pindah kerja Saya mengalami sebuah pengalaman Saya belajar apapun Yang saya bisa dapatkan dari sebuah pengalaman saya itu Hal-hal baiknya saya ambil Hal-hal buruknya saya buang Dan pada akhirnya Bisa menempat saya menjadi seorang pekerja keras Dan membuat usaha yang saya jalankan Walaupun jatuh bangun Padahal yang berhasil Dan keberhasilan saya ini Saya menjadi berkat untuk anak-anak saya juga Termasuk bintang Yang tentunya tidak sedikit Membutuhkan biaya Untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini Modeling, fashion show Kesana-kesini Untuk belajarin itu Itu semua butuh modal Even press conference pun juga butuh Dan itu tentu dari Hasil kerja keras yang saya bisa banggakan Itu adalah hasil dari kerja keras saya sendiri Yang menjadi inspirasi untuk anak-anak yang lain Bahwa kalau mama bisa Dan mama gak sekolah Terus mama sukses Kami yang sekarang jadi sardana-sardana ini Tentu harus lebih sukses dari mama Dan itu sangat menggetarkan hati saya Semoga itu menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lain Orang-orang yang lain Yang punya anak-anak spesial seperti ini Bahwa kalian bisa menunjukkan Kalau kalian tegar Kalian bersemangat untuk mencari kelebihan anak ini Dan terus berubah dan berdoa tentunya Pasti suatu hari akan menemukan kebaikan Dan menghasilkan semua yang baik